Firasat siswi SMP yang tewas di kuburan Cina, sahabat Ayu Andriani sampai gemetar, jadi kenyataan. Seorang siswi SMP yang ditemukan tewas di kuburan Cina rupanya sempat berfirasat. Korban diketahui bernama Ayu Andriani, 13, yang ditemukan di kawasan Teplu Talang Kerikil atau kuburan Cina yang berlokasi di Kecamatan Kemuning, Palembang pada Minggu, 1 September 2024, siang. Sebelum ditemukan tewas, Ayu Andriani seolah menyampaikan firasat jika dirinya akan meninggal lebih dulu. Bahkan, Novita, 13, teman akrab korban sampai gemetar saat mendapat kabar sahabatnya meninggal dunia. Menurutnya, selama di sekolah sosok Ayu dikenal sebagai gadis yang ceria dan ramah dengan teman-temannya. Orangnya baik, ramah dan tidak pelit sama kawan. Aku gemetar pas tahu kalau Ayu meninggal, tak nyangka, katanya. Lebih lanjut, ia mengatakan dua hari sebelum ditemukan meninggal dunia almarhumah selalu mengajaknya bermain keluar rumah. Ia menyebut, jika beberapa waktu lalu almarhum sempat bercanda dengan teman-temannya. Hal itu seolah menjadi firasat jika ia akan meninggal lebih dulu dibandingkan teman-temannya. Dia pernah bercanda dengan kami beberapa hari lalu, katanya kalau aku mati gek, kuhantui kamu, kata dia. Saat ditemukan, korban memakai baju futsal. Kalau soal baju futsal, memang dia suka pakai baju olahraga, tidak ikut futsal, ujarnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, korban Ayu tewas diduga akibat dibunuh. Dr. Indra Nasution, tim dokter forensik RS Bayangkara, Palembang, mengatakan penyebab meninggal korban akibat kekurangan oksigen berat. Selain itu, ada ditemukan jeretan di leher korban. Menurut dia, cairan dan darah yang keluar dari hidung korban merupakan pertanda seseorang kekurangan oksigen berat.